Putri Candrawati minta Baradae bersihkan barang Joshua, hapus sidik jari Sambo. Richard Eliser Pudi Hang Lumiau atau yang lebih dikenal Baradae, mengungkapkan peran istri ex-Kadip Propamper di Sambo Putri Candrawati dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriyansa Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Beberapa hari setelah peristiwa pembunuhan Joshua pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, Richard mengaku mendapat perintah dari Putri sendiri untuk membersihkan barang-barang milik Joshua menurutnya maksud perintah itu untuk menghilangkan sidik jari Sambo. Sekarang saya tanya, setelah kejadian, apakah ada perintah baik dari PS, Perdi Sambo atau PC untuk membersihkan barang korban, tanya jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Baradae. Setelah beberapa kejadian itu, pada saat itu saya lagi diperiksa di Mabes jadi saya nggak tahu ternyata barang-barang almarhum ini sudah di-packing, dikarduskan. Lalu barang itu diantar ke pos ajudan yang di Duren 3, jawab Richard yang menjadi saksi dalam persidangan ini. Beberapa saat kemudian, Richard bersama dengan Ricky Risal atau Bribka RR dan Kuat Maruk mengaku dipanggil oleh Putri. Richard mengaku tidak ingat kapan peristiwa itu. Lalu ibu putri ini bilang ke saya sama Ricky, Dek, nanti kalian berdua pergi pakai mobil ke posko ambil barang-barang almarhum, bawa lagi ke rumah saguling, nanti naikkan lagi ke lantai 2 ruang kerja, kata Richard menirukan perintah putri. Meski mengklaim tidak mengetahui tujuan perintah tersebut, Richard bersama Ricky lantas menuju posko untuk mengambil barang-barang Joshua. Terima kasih telah menonton! Termasuk siapakah wanita yang keluar dari rumah PC atau Perdi Sambo dalam keadaan menangis? Dan kenapa Brigadir RR ingin menabrakkan mobil pada saat di Magelang? Putri Chandrawati Minta Baradae bersihkan barang Joshua, hapus sidik jari Sambo. Richard Eliser Pudi Hang Lumiaw atau yang lebih dikenal Baradae, mengungkapkan peran istri ex-Kadip Propamper di Sambo, putri Chandrawati dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Nofri Yansa Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Beberapa hari setelah peristiwa pembunuhan Joshua pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, Richard mengaku mendapat perintah dari putri sendiri untuk membersihkan barang-barang milik Joshua menurutnya, maksud perintah itu untuk menghilangkan sidik jari Sambo. Sekarang saya tanya, setelah kejadian, apakah ada perintah baik dari PS, Perdi Sambo atau PC untuk membersihkan barang korban? Tanya Jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Baradae. Setelah beberapa kejadian itu, pada saat itu saya lagi diperiksa di Mabes, jadi saya nggak tahu ternyata barang-barang almarhum ini sudah di-packing, di-karduskan, lalu barang itu diantar ke pos ajudan yang di Duren 3, jawab Richard yang menjadi saksi dalam persidangan ini. Beberapa saat kemudian, Richard bersama dengan Ricky Risal atau Bripka RR dan kuat marhum mengaku dipanggil oleh putri. Richard mengaku tidak ingat kapan peristiwa itu. Lalu ibu putri ini bilang ke saya sama Ricky, Dek, nanti kalian berdua pergi pakai mobil ke posko, ambil barang-barang almarhum, bawa lagi ke rumah Saguling, nanti naikkan lagi ke lantai 2 ruang kerja, kata Richard menirukan perintah putri. Meski mengklaim tidak mengetahui tujuan perintah tersebut, Richard bersama Ricky lantas menuju posko untuk mengambil barang-barang Joshua. Anyway, itulah kesaksian terbaru yang diungkapkan oleh Baradae di persidangan. Dia benar-benar merasa sangat bersalah atas kematian Brigadier J. Itu sebabnya dia bertekad ingin mengungkapkan semua, termasuk siapakah wanita yang keluar dari rumah PC atau Perdi Sambo dalam keadaan menangis? Dan kenapa Brigadier RR ingin menabrakan mobil pada saat di Magelang? Terima kasih telah menonton!